Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Busvita di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara, GMK, episode 43. Semua penghuni sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, agar pekerjaan itu cepat selesai. Begitu juga dengan Riana yang masih sibuk menginstruksikan semua penghuni agar pekerjaan mereka benar. Membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan pekerjaan itu, terkecuali ruang bawah tanah yang masih jauh dari kata selesai. Karena mereka membangun ruang bawah tanah seluas mansion itu, bayangkan halaman mansion itu sangatlah luas. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 siang, itu berarti waktunya makan siang. Berhenti, teriak Riana, kepada semuanya, semua penghuni yang melakukan pekerjaan itu langsung berhenti setelah mendapatkan kata berhenti. Kalian makan siang dulu, setelah itu baru berkumpul lagi ke sini. Siap, Nona. Andri, makanan sudah sampai di luar gerbang, cepatlah ambil dan segera makan. Aku tidak mau ada yang kekurangan tenaga. Siap, Nona. Saya akan mengambilnya. Siap, Andri yang langsung mengajak sebagian temannya untuk mengambil makanan itu. Andri, setelah selesai makan siang, sampaikan pada Abang, Rama, dan Rina untuk ikut berkumpul di sini. Baik, Nona. Akan saya sampaikan. Kalau begitu, saya permisi untuk mengambil makan dulu, Nona. Bukan jawaban dari mulut yang didapatkan Andri melainkan gerakan tangan Riana yang berarti mempersilahkan. Andri paham akan jawaban itu, langsung pergi. Semua penghuni masuk ke dalam mansion terkecuali Riana yang masih senantiasa berdiri, sambil menatap di sekeliling halaman belakang mansion. Pekerjaan hampir 70% selesai, tapi masih belum kenal 100% karena ruang bawah tanah yang dibangun sangatlah luas. Mungkin ini akan memakan waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Tidak apa-apalah. Selama menyelesaikan ruang bawah tanah, aku akan mencari dan merekrut orang baru agar anggotaku tambah banyak. Tetapi jika tambah banyak, aku harus merevenovasi semua ruangan mansion agar dapat menampung 5 ribu orang. Mafioso. Mansion ini akan menjadi markas besar Black Rose. Tetapi mansion ini juga akan menjadi tempat berlindung semua anggota Black Rose. Semua anggota di sini harus sama, aman karena aku tidak mau ada nyawa yang melayang sia-sia. Jika mansion ini sudah penuh, maka aku akan membeli tanah di samping kanan dan kirim mansion untuk membangun mansion baru. Saat satu mansion ini akan nantinya menjadi tempat tinggalku. Abang, Biati, Rama, Rina dan beberapa tangan kanan, bawah kepercayaan sedangkan mansion satunya. Ang untuk menjadi tempat tinggal Mafioso tambahan. Baiklah, sepertinya malam ini aku akan merancang renovasi semua ruangan mansion. Riana yang masih melamun dan bergelut dengan batinnya tidak menyadari. Jika Rian, Rama dan Rina sudah berada di sampingnya. Jangan terlalu banyak melamun. Jika ingin menjadi leader mafia, Rere, karena jika kamu melamun dengan mudah musuh menyerangmu, latihlah kefokusanmu agar tidak mudah terkecoh dengan lamunanmu. Suara Rian menyadarkan Riana dari lamunannya. Kapan Abang datang? Riana langsung menetap Rian yang ada di sampingnya. Bahkan kamu tidak menyadari kedatangan kami bertiga. Rere pesan Abang jika kamu ingin menjadi leader mafia. Kamu harus terlebih dahulu melatih indera pendengaranmu dan latihlah kefokusanmu. Agar kamu tidak lengah. Kamu memang salah ahli dalam segala hal. Tapi kamu juga harus bisa ahli dalam melatih ketajaman pendengaranmu. Dan fokuslah. Jika kamu sudah masuk dalam dunia bawah tanah, pasti banyak yang mengincar nyawamu. Mereka akan selalu mencari kesempatan untuk sedikit untuk melayangkan nyawamu. Nasihat Rian, aku paham Abang. Aku tadi sedang berbicara dalam hatiku, makanya aku melamun. Baguslah. Jika adik Abang paham. Omong-omong, untuk apa kamu menyuruh kita bertiga untuk ikut berkumpul? Iya, Kak. Kenapa menyuruh kami untuk ikut berkumpul? Padahal pekerjaan kami sedikit lagi selesai. Memangnya ada apa? Nanti kalian juga akan tahu bersambung.